Bapak Ibu di G-Class sudah disajikan dua bacaan Satu dari Peter Enns dan satu dari Bogdan Welles Kebanyakan Bapak Ibu merespons terhadap yang Bogdan Welles Karena Bogdan Welles merespons langsung terhadap tulisannya Bat Erman yang sangat terkenal Jadi mungkin kita bisa diskusikan dulu Bagaimana cara Bogdan Welles melakukan hal itu Saya pilihkan buat Bapak Ibu satu chapter saja sebenarnya yang untuk dibaca Dan di bagian chapter ini Bogdan Welles itu berusaha menyajikan outline pikirannya Erman juga Jadi caranya yang terbaik untuk tidak melakukan klaim yang overkill terhadap lawan dialog kita adalah Kalau kita ada keraguan Dan Erman itu sebenarnya sangat skillful mempresentasikan berbagai teks varian dan hipotesisnya dia Jangan lupa dia itu muridnya Bruce Metzger Jadi buat orang yang benar-benar belajar varian dan terbiasa juga dengan teks asli Dan Bapak Ibu rasakan di tangan Bogdan Welles Mereka itu sama juga mengajar bahasa Yunani Dan Bapak Ibu belajar bahasa Yunani mungkin pakai bukunya Daniel Welles juga Mereka terbiasa juga dengan varian teks dan sebagainya Bogdan Welles bisa merasakan keseriusan scholarship dari Bart Erman Sehingga begitu men-challenge Erman Yang dilakukan oleh Bogdan Welles adalah dengan sangat hati-hati Tidak melakukan klaim yang tidak di-klaim oleh Erman Jadi caranya dia gimana caranya Bogdan Welles adalah dengan melakukan block quote Jadi kalau Bapak Ibu mau katakanlah menuduhkan sesuatu kepada Erman Tapi supaya jelas, benarkah Erman sendiri ngomong seperti itu Lakukan block quote Dan di chapter yang ini langsung di awal ada block quote dari bukunya Erman sendiri yang dipermasalahkan Sehingga Bogdan Welles ini menunjukkan Nah paling sedikit tampaknya dari tulisan ini Walaupun ini banyak yang dihilangkan Dan di bawah paragraf ini ada lagi tulisannya Erman Dan Erman itu kompleks ya Tidak sederhana Tapi at least Bogdan Welles itu berusaha menunjukkan Tampaknya Erman berusaha mendorong bahwa kita tuh gak bisa recover dari teks asli dari Alkitab sama sekali Dari varian-varian itu Dan efeknya itu signifikan ya Bagian yang di quote ini Menurut Bogdan Welles ini klaim utama dari Erman That the changes in our text have no real bearing on what text mean Or on the theological conclusions that one draws from them Tapi kalau kita lihat ya Bapak Ibu lihat ini aja ya Yang di quote ya oleh Bogdan Welles ya Erman tuh ngomongnya luar biasa hati-hati Dia gak bilang ya Bahwa Teks itu yang berubah dan varian itu signifikan Terhadap interpretasi Tetapi dia bilang Adalah salah Untuk mengklaim Bahwa Gak ada efeknya sama sekali Ya Have no real bearing Gitu Tidak ada efeknya sama sekali Varian-varian teks itu Dan tentu Seorang Bible scholars yang Teliti Tau ada efeknya lah Kalau kita eksegesis Katanya beda Dan kalau Melesetnya jauh Terus harus baca Ada harder reading ya Yang kadang-kadang memang artinya jadi Beda banget gitu ya Ya bisa ada efek gitu Ya jadi Even Block quote yang disajikan oleh Bogdan Welles Dari Erman ya Itu juga sangat hati-hati itu Erman nulisnya Gitu ya Sehingga Menyadari Apa Tingkat mutu scholarshipnya Erman yang seperti itu Bogdan Welles juga Menyanggahnya sangat hati-hati Ya Benar-benar Berusaha Mengkristalisasi dulu Erman klaimnya apa sih Ya dan menyajikan block quote ya Supaya ini loh Erman sendiri ngomongnya kayak gini ya Dan kalau bapak ibu lihat ya Telusuri lagi bukunya Erman ya Dan sangat hati-hati Erman sebenarnya Tetap membuka kemungkinan kok Bahwa kita bisa tahu kok Teks aslinya bagaimana ya Atau paling tidak mendekati Begitu walaupun kita tidak punya lagi Ya autograf atau Teks yang pertama kali ditulis itu Karena adanya salinan-salinan yang banyak Dan kadang ada varian gitu ya Jadi Erman tuh tidak Pernah menutup kemungkinan itu tuh Di dalam bukunya ya Misquoting Jesus itu Ya Nah Sehingga Kalau mau berinteraksi dengan Erman Memang harus sangat hati-hati ya Dan bapak ibu lihat Bogdan Wallace melakukan itu ya Dan Misalnya di halaman 37 Ini juga ya Langsung ada block quote juga ya Bogdan Wallace Kutip juga secara langsung Walaupun ada bagian yang dihilangkan juga Ya ini dari Apa Dari tulisannya Erman ya Dan klaimnya Bogdan Wallace adalah Erman tampaknya memberikan impresi Bahwa original text is Unrecoverable Jadi Paling tidak Ada beberapa bagian ya Bukan cuma yang di Halaman awal ini Di sini dia sajikan lagi Bagian yang lain Dan kalau dibaca paragrafnya itu Yang dikutipkan itu Bisa ada kesan seperti itu Ya Jadi Tapi Kita lihat juga ya Kembali ya Yang dikutip Bogdan Wallace Erman ngomongnya hati-hati banget ya Misalnya di kalimat terakhir ini Yang punchline-nya ya Oh misalnya inilah Yang dari kalimat sebelumnya What we have are copies made later Lalu ada much later gitu ya Nah much later ini berapa banyak ya Sangat gak spesifik ya Apakah 100 tahun itu much later Atau 500 tahun much later gitu ya Manuskrip-manuskrip kita yang paling awal Bisa Kalau Bapak Ibu lihat ke Apa New Testament Library ya Atau Ke museum-museum Mungkin di bawah abad ke Tiga masih ada ya Tapi kan udah tiga abad ya P75 itu misalnya dari abad Abad ketiga ya Dari abad kedua mungkin juga bisa ditemukan Tapi estimasi tahun penulisan itu juga hal yang sangat complicated Begitu ya Jadi Kalau 100 tahun itu much later atau enggak Gitu ya Kalau Bapak Ibu memikirkan persoalan ini ya Manuskrip asli ya misalnya ya Teks proklamasi kita gitu misalnya Ada di mana itu Itu padahal belum 100 tahun Terus kalau Bapak Ibu misalnya terbiasa dengan ini ya Mendengarkan suara Bung Karno Kami rakyat Indonesia ya Dengan ini menyatakan kemerdekaannya Ya itu ya Terus kita kan punya impresi ya Bahwa itu suara Bung Karno Di tengah mikrofon di lapangan Menyuarakan proklamasi Tapi itu enggak Kalau Bapak Ibu lihat ya beritanya Di media ya di koran Itu direkamnya much later bisa dibilang ya Nah masalahnya berapa much later itu ya Itu direkamnya di Radio RRI waktu itu Supaya ada dokumentasi itu Bukan terjadi di lapangan waktu Soekarno itu memproklamasikan Indonesia gitu Nah sehingga klaim-klaim kayak gitu itu Sangat hati-hati itu Herman ya Karena mengetahui detil kesulitan dari problematika teks gitu ya Dan Bogdan Welles juga mengetahui hal itu ya Sehingga Bogdan Welles ya Kalau Bapak Ibu baca ya Tidak serta-merta bilang Bahwa Herman itu mengklaim Tidak bisa recover sama sekali Kata dari teks aslinya Enggak loh Bogdan Welles Karena scholars yang baik juga ya Dengan hati-hati bilang Tampaknya Herman memberi impresi itu Apakah Herman mengklaim seperti itu Tidak tampak jelas dari kalimatnya Dan Bogdan Welles gak mau juga membuat klaim yang Tidak bisa terbukti itu ya Tapi ada impresi itu Nah tinggal seberapa impresi itu muncul Di blok kodenya ini Terus disajikan lagi oleh Bogdan Welles Tinggal kita pembacanya Berusaha melihat ya Apa benar Nah Kan ini impresinya seperti itu ya And these copies all differ from one another In many thousands of places Ya dan ini Ribuan gitu ya Dan Bogdan Welles tau Memang mungkin kalau diestimasi Perbedaan varian itu bisa ada ratusan ribu tempat Ya ini Herman ngomongnya cuma ribuan Tapi buat pembaca om udah kaget duluan Ya karena pembaca om taunya adalah Ya Alkitab ya plek lah kayak gitu Apalagi Chicago statement bilangnya adalah Down to the very words Ya Ineransi itu kan Plenary verbal Ya itu juga Orang yang belajar teologi di seminari Biasanya pemahamannya seperti itu Jadi ini mengagetkan Tapi buat Skolor semacam Bogdan Welles Enggak Gak mengagetkan Karena sama-sama tau faktanya These copies differ from one another In so many places Dan kalau ribuan kita bilang so many places Ya iyalah Begitu ya Karena kan kopinya Teks Alkitab juga banyak Kalau ada seribu copy Terus masing-masing salahnya sedikit doang ya Di artikel atau apa gitu ya Ya tiba-tiba kita punya ribuan varian That we don't even know how many differences there are Jadi klaimnya bukan kita gak bisa recover Dari aslinya Tetapi we don't even We don't even know how many differences there are Kita bahkan tidak bisa tau pasti Sebenarnya perbedaannya ada berapa banyak ya Dan Klaim bahwa ada ribuan Ini udah konservatif Klaimnya Sebenarnya mungkin Bogdan Welles bisa menyetujui Ada 200 ribu Atau 400 ribu Tapi kita gak terlalu tau Sebenarnya perbedaannya ada berapa banyak Tepatnya Jadi yang Erman bilang itu sebenarnya masih sangat biasa Cuma impresinya untuk orang awam Itu tuh yang bisa sangat mengagetkan Nah lalu Bapak Ibu juga baca ya Bogdan Welles Menyajikan sanggahannya ya Jadi Caranya Bogdan Welles itu adalah Dengan sangat hati-hati Mengartikulasikan dulu Klaimnya Erman seperti apa Di tempat-tempat yang sangat kritikal Dia sajikan blockodenya ya Supaya dia tidak Misrepresentasi Erman Bahwa yang dia katakan tentang Erman itu tepat Walaupun bisa kita perdebatkan juga ya Apakah yang ditulis Bogdan Welles Terhadap yang diklaim Erman itu tepat atau tidak Kalau Bapak Ibu baca langsung di teks Erman-nya gitu ya Itu bisa kita perdebatkan juga Tapi at least Bogdan Welles melakukan kehati-hatian itu Lalu bahkan di dalam klaimnya Bogdan Welles Terhadap apa pikiran Erman Bogdan Welles melakukan hati-hati juga Bahwa Erman memberikan impresi itu Bogdan Welles gak sampai bilang bahwa Erman Klaimnya begitu loh secara Langsung straightforward ya Tapi impresinya paling sedikit demikian Jadi Ini tuh Satu dialog yang sangat bernuansa ya Penuh lapisan kedalaman Begitu ya Antara Dua atau tiga Bible scholars Yang benar-benar memahami bidangnya Sehingga Kalau Bapak Ibu lihat perdebatan mereka ya Bapak Ibu bisa belajar banyak Terserah Bapak Ibu setuju dengan Erman Atau Tidak setuju dengan dia Atau setuju dengan Bogdan Welles Atau tidak setuju dengan Bogdan Welles Itu perdebatan yang kelasnya segitu Nah seringkali Kalau apologet Jalanan ya Saya bilang begitu aja ya Karena Bukan yang sekelas Bogdan Welles ya Itu Ya itu Main argumen sapu jagat ya Sehingga Waktu dia merepresentasikan Lawan dialognya Seringnya juga meleset Atau overkill gitu ya Nah Kalau Orang terbiasa membuat karikatur gitu ya Begitu karikatur itu dibantah Tidak berarti Posisi Lawan debatnya Terbantah juga Karena karikaturnya aja yang runtuh Ya Orang yang belajar terus nanti bisa menilai Loh enggak kok Dia melakukan karikatur Terhadap lawannya Begitu ya Dan Apologet yang semacam itu Pintar mengkarikatur Tapi Tidak Tidak pandai Membawa kita Kedalam satu dialog Yang lebih produktif Untuk pemahaman Nah Ini Jadi sangat sulit ya Karena perlu ilmu yang tinggi ya Dan Bogdan Welles memang Arianya juga di bidang teks varian Nah Jadi Kalau Bapak Ibu mau comeback Baca lagi ya Gimana caranya Welcome ya Saya rasa baca berkali-kali Bukunya Herman Maupun Bogdan Welles Selalu muncul perenungan yang berharga ya Dan pembelajaran gitu ya Karena mereka Kaliber akademisinya Memang Memang kelas tinggi gitu ya Jadi bantahan Umumnya ya Dari Bogdan Welles ya Terhadap Terhadap Herman ya adalah Tidak benar Bahwa Kalaupun memang ada salinan Dan ada varian Bahwa setiap kali itu Seperti main Telepon-teleponan itu ya Itu Analoginya ya Kalau orang Ngomong kalimat tertentu Dioper ke yang lain Yang lain berusaha ngomong lagi Ke yang lain Kan ini ada permainan Kalau kita lagi ada icebreaking Atau apa Terus di ujung sana Nanti pesannya Sama sekali berubah gitu ya Yang Bogdan Welles Usulkan adalah Memahami varian teks Alkitab Itu adalah seperti transmisi Tapi bukan main bisik-bisik Telepon-teleponan itu Melainkan Tekstual Tapi teksnya banyak Sehingga setiap kali bisa dicek Satu sama lain Dan makin banyak penemuan arkeologi Kita makin banyak teksnya Terus kita makin punya banyak data Sehingga pemahaman kita Makin lama bisa makin mendalam Dan makin baik Jadi Bogdan Welles Selain berusaha Mengartikulasikan Posisinya Erman Terus berusaha menyajikan Alternatif Visi Ini loh Sebenarnya Cara pandang kita Yang lebih mendekati Fenomenanya Bukan Impresi Seperti yang ingin Diajukan Erman Dan mereka Dengan sangat disiplin Pakai kata Impresi Belum tentu Erman mengklaim Seperti itu Tapi impresinya Nambaknya begitu Jadi ada jarak lagi sedikit Tidak terlalu ambisius Mengklaim kesalahan Erman Kalau Bapak Ibu Perhatikan Bagian Postscriptnya Kembali juga Yang dibantah Adalah Impresinya Itu Jadi Interesting banget Kalau Bapak Ibu Baca bagian Postscript ini Keberatan Bogdan Wiles Terhadap Erman Adalah Erman itu Kalau Orang Menduga Bahwa Erman Pengen Melawan Alkitab Pengen Membantah Keabsahan Divinitas Yesus Begitu ya Erman Tidak berusaha Membela Dan Meluruskan Jadi Keberatannya Bog itu Lebih ke arah Impresinya Itu Dan Misalnya Di bagian Ini Menurut Bogdan Wiles Erman Responsnya Memang Ada Bahaya Membaca Bukunya Terus Menarik Kesimpulannya Salah Dari Bukunya Nah Tapi Kata Bogdan Wiles Tampaknya Erman Membiarkan Dan Sebenarnya Erman Bisa Meluruskan At least To some degree Erman Can control Misreading Kata Bogdan Wiles Dan Yang disayangkan oleh Bogdan Wiles Kenapa Erman Tidak Meluruskan Kalau Dia Tidak Bermaksud Mengecoh Orang Kristen Atau Mendorong Pemahamannya Salah Dan Sebagainya Jadi Kembali Bogdan Wiles Hati-hati Sekali Bernuansa Sekali Dia Tidak 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 Erman Mengklaim Membantah Keabsahan Alkitab Tapi Impresinya Paling Sedikit Itu Dan Erman Tidak Berusaha Meluruskan Impresi Itu Kalau Ada Wawancara Terus Yang Lain Adalah Di Bagian Lain Waktu Diwawancara Ini Di Halaman Berikutnya Halaman 75 Erman Dianggap Lebih Menguatkan Impresi Itu Karena Mencitir Wedstein Ini Ada New Testament Scholars Yang Lain Dua Abad Yang Lalu Yang Membantah Tentang Tritunggal Dan Divinitas Kristus Begitu Seolah-olah Erman Menyetujui Pendapat Wedstein Kembali Kita Lihat Tulisan Bogdan Erman Erman Apakah Erman Setuju Terhadap Wedstein Atau Enggak Erman Enggak Mengklaim Gitu Dan Bogdan Terlalu Disiplin Untuk Bilang Erman Mengklaim Itu Erman Cuma Bilang Ada Loh Scholar Ini Wedstein Perkara Kamu Setuju Sama Wedstein Atau Enggak Kamu Pikir Gitu Kalau Kamu Mampu Berpikir Kritis Gitu Erman Nyodorin Dia Enggak Bilang Setuju Atau Enggak Dan Bogdan Wallace Enggak Bilang Bahwa Erman Setuju Sama Wedstein Tapi Apakah Setuju Atau Enggak Bogdan Wallace Masih Membuka Uang Diskusi Gitu Tentu Bapak Ibu Bisa Suka Atau Enggak Suka Terhadap Gaya Bogdan Wallace Saya Mengapresiasi Gaya Bogdan Wallace Karena Menunjukkan Kehatian Dan Menunjukkan Kualitas Scholarship Mereka Juga Bahwa Bogdan Wallace Sanggup Memahami Apa Yang Erman Permasalahkan Dengan Tajam Tidak Mengkarikatur Erman Dan Dengan Hati-hati Berusaha Membantah Dan Mengartikulasikan Bantahannya Juga Dengan Akurasi Yang setinggi Mungkin Yang Bogdan Wallace Bisa Lakukan Itu Susah Banget Efort Scholarship Itu Sebenernya Dan Bapak Ibu Lihat Mutu Scholarship Yang Tinggi Itu Seperti Itu Sebenernya Nah Itu Yang Saya Pengen Tunjukkan Buat Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa Menjadi Teladan Kalau Bapak Ibu Suka Sama Bogdan Wallace Cuman Gayanya Mereka Memang Butuh Semacam Pembelajaran Yang Cukup Intens Nah Ada Komentar Ada Pertanyaan Juga Boleh Kalau Ada Kita Lihat Pertanyaannya Muncul Di Texting Beberapa Interesting Sekali Pertanyaannya Misalnya Kita Lihat Misalnya Bu Seruni Bilang Kalau Text Kayak Erman Itu Dialog Atau Perdebatan Semacam Ini Misalnya Diketahui Awam Gimana Gimana Gitu Pertanyaan Pertanyaan Itu Apakah Tidak Harus Dijawab Karena Orang yang Bertanya Bisa saja Tidak Memang Dalam Keadaan Tersesat Ini Kalimat Yang Bu Seruni Kerja Tuliskannya Dan Tidak Bermaksud Untuk Melawan Doktrin Gereja Bertanya Murni Lalu Misalnya Bu Lydia Juga Mempertanyakan Apa Kalau Belajar Alkitab Tidak Boleh jadi Skeptis Apa Sikap Skeptis Terus Jadi Salah Tunggu Supaya Saya Tidak Salah Kutip Saya Lihat Dulu Punyanya Bulli Dia Bulli Dia Bilangnya Adalah Apakah Orang Kristen Tidak Boleh Skeptis Jika Orang Kristen Tidak Skeptis Bisa Jadi Orang Kristen Malas Menggali Teks Alkitab Sehingga Tidak Lagi Bapak Ibu Terhadap Pertanyaan Pertanyaan Mungkin Pertanyaan Bu Seruni Lebih Menyentuh Keseharian Kalau Bapak Ibu Melayani Di gereja Bersentuhan Dengan Orang Awam Ini kan Perdebatannya Fairly Teknikal Cukup Teknis Cukup Menuntut Pemahaman Bahasa Asli Terus Kalau Awam Punya Pertanyaannya Semacam Itu Apa Udah Nggak usah Dijawab Udah Kamu Nggak usah Mikirin Pokoknya Aman Pokoknya Ineransi Atau Gimana Baiknya Apa Nggak jadi Goncang Nanti Orang Gitu Mungkin Pertanyaannya Bu Seruni Betul Ya Bu Gimana Bapak Ibu Ada Usulan Jawaban Biasanya Biasanya Bapak Ibu Kalau Di Gereja Kalau Sampai Ke Level Perdebatan Yang Semacam Kalau Saya sih Lebih Memilih Posisi Jujur Dengan Mengatakan Bahwa Ya Memang Itu Apa Adanya Kitab Suci Kita Daripada Mengatakan Wah Kitab Suci Kita Itu Ineran Maksudnya Dalam Pengertian Bahwa Sama Sekali Tidak Ada Kekeliruan Di Dalam Salinan Misalnya Itu Kalau Ineransi Dipahami Seperti Itu Tapi Kita Justru Harus Mengakui Bahwa Betul Di Dalam Studi Tentang Teks Alkitab Kita Bahkan Sudah Kehilangan Teks Originalnya Kemudian Mungkin Setelah Itu Salinannya Yang Paling Awal Sudah Hilang Sehingga Memang Sulit Sekali Tetapi Malah Kita Harus Menguatkan Mereka Apalagi Mereka Yang Tidak Punya Basis Teologi Dengan Mengatakan Bahwa Meskipun Itu Terjadi Itu Tidak Mengubah Pesan Inti Dari Alkitab Tidak Mengubah Keseluruhan Tema Teologis Mungkin Dari Alkitab Jadi Ada Sebuah Big Picture Atau Katakanlah Narasi Allah Yang Itu Masih Bisa Kita Pahami Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Ada Perbedaan Yang Minor Banget Gitu Ya Biarkanlah Itu Kepada Urusan Para Teolog Kenapa Pilihan Sikap Yang Semacam Itu Diambil Ada Resening Soalnya Yang Jadi Masalah Kalau Kita Tidak Mengakui Itu Jangan Jangan Nanti Kita Jadi Agama Yang Abusif Terus Kemudian Sifatnya Itu Sangat Dogmatis Dalam Artian Ini Aja Terima Kita Cekokin Tetapi Jemaah Tidak Dia Mencintai Kitab Suci Dan Ketika Nanti Ada Serangan Serangan Dari Luar Apalagi Masa Jam Dimana Informasi Semakin Banyak Mereka Mendapatkan Begitu Banyak Pertanyaan Yang Nantinya Kalau Itu Meragukan Iman Mereka Bagaimana Kalau Ternyata Alkitab Banyak Kesalahan Begitu Itu Kan Justru Sangat Berbahaya Sangat Licin Sekali Karena Itu Kita Harus Punya Sebuah Standing Point Yang Saya Pikir Harus Di Dalam Sebuah Pendirian Bahwa Itu Sesuai Dengan Realitasnya Apa Adanya Karena Kita Tidak Bisa Mengecohkan Bahwa Alkitab Itu Memang Ada Beberapa Kekeliruan Seperti Terima kasih Pak Wilson Untuk Opininya Jadi Pegangannya Adalah Realitas Dan Kejujuran Kurang lebih Itu Yang Jadi Pegangan Sikap Kalau Kesulitan Mari Kita Bicarakan Kalau Dogmatis Ada Kemungkinan Merugikan Karena Style Beragama Kita Adalah Jadinya Pokoknya Kita Cekokin Aja Tampaknya Bisa Menghasilkan Kerusakan Kerusakan Nah Bu Seruni Kalau Jawabannya Seperti itu Apakah Itu Memuaskan Bu Oh Ini suaranya Sulit Terdengar Bu Halo Pak Iya Oke Kalau Misalkan Jawaban Seperti itu Kalau Saya Jadi Orang Awam Mungkin Tidak Tau Ya Jadi Masih Ada Pertanyaan Mungkin Di Dalam Benak Maksudnya Karena Berarti Misalkan Inherensi Alkitab Oh Berarti Inherensi Itu Gimana Definisinya Mungkin Lebih ke arah Situ Kalau Misalkan Jawaban Dari Apa Tuhan Yawan Berarti Mungkin Dalam Benak Saya Akan Mempertanyakan Berarti Inherensi Itu Definisinya Apa Oh Iya Saya Rasa Kalau Mau Fair Orang Awam Mungkin Akan Sulit Menyebut Inherensi Sudah Sulit Mungkin Kalau Orang Awam Betulan Tapi Poinnya Bu Seruni Adalah Kayaknya Kalau Jawabannya Begitu Di Benak Orang Awam Makin Banyak Pertanyaan Bukannya Menjawab Keresahannya Yang muncul Pertanyaannya Lebih Banyak Lagi Nah Terus Gimana Di gereja Rohaniwannya Kalau Jemaatnya Dijawabnya Itu Bernuansa Kompleks Terus Malah Bagi Banyak Pertanyaan Apakah Itu Keuntungan Atau Itu Kerugian Gimana Bu Seruni Maksudnya Maksudnya Jadi Mikir Mikir Lagi Pak Berarti Jemaatnya Sebenarnya Sudah Berpikir Yang Apa Namanya Kritis Jadi Mungkin Itu Hal Bagus Oh Oke Teringat Dengan Apa Pertanyaannya Bully Dia Juga Persoalan Apakah Berpikir Kritis Atau Enggak Tapi Saya Lihat Tadi Pak Beni Sama Pak Rianto Open Mic Kayaknya Mau Ada Komentar Pak Bini Silahkan Pak Terima kasih Ini Menurut Saya Selama Ini Saya Pelayanan Di Gereja Atau Pelayanan Dengan Siswa Dan Mahasiswa Dan Mereka Banyak Menyoroti Tentang Alkitab Dan Ada Beberapa Yang Mereka Bicara Mengenai Kasus Ini Jadi Saya Pikir Kalau Mereka Tahu Apa Yang Terjadi Sebenarnya Seperti Ini Langsung Dalam Pemahaman Mereka Kemungkinan Banyak Mereka Akan Seperti Confused Bingung Lalu Bahkan Mungkin Akan Mempertanyakan Kekristenan Jadi Memang Kalau Untuk Jemaat Jemaat Yang Belum Punya Level Fondasi Iman Yang Kuat Secara Doktrinal Saya Percaya Kalau Mereka Tahu Perdebatan Seperti Ini Ya Bisa Masuk Menjadi Skeptis Bahkan Mungkin Menjadi Orang Yang Tidak Kegreja Lagi Tidak Baca Alkitab Lagi Karena Mereka Akan Masuk Kedalam Satu Trap Yang Saya Percaya Pasti Ada Pekerjaan Kuasa Kegelapan Di Dalamnya Untuk Membuat Orang Akhirnya Jadi Tidak Mempercaya Alkitab Sebagai Firm Tuhan Kita Belum Bicara Mengenai Inherensi Dan Sebagainya Mereka Sudah Akhirnya Mulai Ragukan Karena Pola Pikir Mereka Selama Ini Melihat Alkitab Begitu Tinggi Lalu Terjadi Perdebatan Seperti Ini Jadi Kalau Saya Percaya Hal Seperti Ini Memang Kita Harus Hati-hati Dengan Pemikiran Membawa Pikiran Mereka Itu Bukan Masuk Kedalam Bagian Ini Karena Itu Wilayahnya Mereka Ada Seminary 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 Para Teolog Yang Bahas Ini Jadi Saya Pikir Untuk Orang Yang Berada Di Awam Berdasarkan Pengalaman Pelayanan Sampai Saat Ini Mereka Diarahkan Pertama Kali Untuk Tugas Mereka Sebagai Orang Kristen Misalnya Kita Harus Pergi Pengabaran Injil Dan Sebagainya Lalu Mengkuatkan Iman Mereka Sehingga Nanti Terjadi Serangan Terhadap Kekristenan Dalam Bentuk Apapun Kalau Doktrin Reform Mereka Kuat Saya Pikir Mereka Tidak Agen Goin Makasih Pak Benny Jadi Pak Benny Mengangkat Soal Risiko Ada Risikonya Ini Dan Kalau Orang Terbiasa Berpikir Alkitab Itu Begitu Tinggi Terus Nanti Kalau Tahu Realitasnya Seperti Itu Apa Dia Meninggalkan Gereja Dan Nggak Mau Baca Alkitab Lagi Nah Bu Lydia Kalau Menurut Saya Di Satu Sisi Itu Baik Adanya Karena Jemaat Jadinya Berpikiran Kritis Terus Dia Juga Ingin Belajar Ingin Tau Lebih Banyak Dan Jika Disambut Dengan Hamba Tuhan Yang Memang Bisa Menjelaskan Pertanyaan Pertanyaan Mereka Terus Bisa Memimbing Dan Meyakinkan Mereka Nah Itu Akan Jadi Baik Ya Tapi Yang Bahayanya Itu Kalau Misalnya Jemaat Kritis Banyak Pertanyaan Tapi Ternyata Hamba Tuhan Tidak Bisa Menjawab Ata Menjelaskan Serta Meyakinkan Nah Ini Mungkin Yang Seperti Pak Benny Bilang Iman Mereka Bisa Goyang Oke Jadi Bu Lydia Tetap Pinginnya Bisa Ada Yang Berpikir Kritis Cuma Jadi Faktor Penentunya Kesiapan Hamba Tuhannya Kalau Hamba Tuhannya Tidak Siap Menjawab Risiko-risiko Itu jadi Memang Tambah Besar Begitu Iya Betul Oke Berarti Kalau Kesimpulannya Seperti Itu Tergantung Ini Sangat Situasional Kalau Hamba Tuhannya Ready Oke Didiskusikan Kalau Enggak Lebih Baik Enggak Gimana Pak Arianto Kayaknya Tadi Buka Mike Juga Pengen Komentar Tidak Sengaja Tadi Pak Tidak Sengaja Saya ingin Komentar Ada beberapa Hal yang Kita alami Dalam Penghadapi Jemaat Yang Kritis Kritis Dalam Pengertian Dia ingin Tahu Banyak Tentang Hal-hal Yang ada Di dalam Kita Tetapi Lihat Situasi Ataupun Gimana Kita Melayani Biasanya Kalau Orang-orang Kalau Kita Melayani Di Desaan Biasanya Tidak Terlalu Kritis Biasanya Yang Lebih Kritis Adalah Orang-orang Yang Ada Yang Kita Layani Di Jemaat Perkotaan Secara Pendidikan Lebih Baik Dan Kemudian Kalau Misalnya Jemaat Yang Kita Layani Bukan Misalnya Memang Ada Orang Yang Seperti Itu Jenisnya Kecenderungannya Adalah Bagaimana Kita Menangkap Maksudnya Ataupun Jalan Pikirannya Dia Maunya Yang Seperti Apa Dan Ketika Kita Menjawab Pun Kita Harus Berhati-hati Dalam Pertimbangan Pertimbangan Di Mana Kita Bisa Menguatkan Dia Atau Kita Justru Meruntuhkan Dia Di Konsep Pemahaman Yang Dia Miliki Jadi Kalau Menurut saya Bagaimana Kita Menjelaskan Kalau Memang Kita Siap Kita Harus Jelaskan Tapi Kalau Ketika Kita Tidak Siap Kita Bisa Tunda Waktunya Kita Tidak Bisa Berjawaban Saat Ini Saya Mau Belajar Dulu Supaya Nanti Kita Belajar Lagi Itu Yang Bisa Saya Lakukan Kalau Ada Jemaat Yang Kritis Tetapi Saya Belum Siap Untuk Menjawab Saya Akan Katakan Sekarang Belum Bisa Jawab Saya Akan Belajar Dulu Dan Kita Janjian Saya Akan Jawab Apa Yang Jadi Pertanyaan Itu Yang Pertama Itu Kalau Orang Yang Kita Hadapi Adalah Jemaat Yang Kita Layani Kemudian Kalau Yang Kita Hadapi Adalah Orang Yang Jemaat Dari Gereja Lain Dimana Mereka Sudah Mendapatkan Judgment Dari Gembala Mereka Dari Pendidikan Mereka Dimana Orang Yang Kritis Itu Dianggap Vokal Sehingga Seakan Akan Disingkirkan Seakan Akan Disingkirkan Dan Ada Beberapa Orang Yang Yang Akhirnya Datang Kepada Saya Dan Ini Ada Dua Hal Yang Saya Pertimbangkan Yang Saya Pertimbangkan Adalah Orang Ini Datang Kemudian Dalam Tanda Kutip Bisa Memicu Antara Hubungan Saya Dengan Hamba Tuhan Itu Ketika Dia Mendapatkan Jawaban Yang Puas Dari Saya Dia Akan Cenderung Kepada Saya Tetapi Ketika Saya Tidak Memberikan Jawaban Puas Saya Akan Kembalikan Konsepnya Dia Jadi Dalam Pengertian Saya Bisa Langsung Jawab Pada Saat Itu Tetapi Dengan Pertimbangan Apakah Yang Dia Pahami Terlebih Dahulu Sehingga Sehingga Bisa Menjelaskan Sehingga Saya Bisa Menyampaikan Apa Yang Menjadi Pengetahuan Saya Apa Yang Menjadi Kemampuan Saya Menjelaskan Tentunya Bukan Hanya Dengan Logika Karena Hal Ini Berkaitan Dengan Iman Berarti Dalam Kita Menjelaskan Kita Melibatkan Tuhan Di Dalam Doa Kita Jadi Sambil Menjelaskan Kita Sambil Berdoa Tuhan Buka Jalan Pikiran Pikiran Saya Pikiran Orang Ini Sehingga Orang Ini Bisa Memahami Apa Yang Menjadi Pertanyaan Ataupun Hal Yang Dipertanyakan Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Saya Pernah Mendapatkan Pertanyaan Justru Bukan Dari Orang Kristen Kebetulan Profesi Saya Juga Salah Satu Pengajar Juga Di Sekolah Waktu Itu Dan Beberapa Kali Saya Diskusi Dengan Guru Agama Islam Dan Sudah Mengarah Kepada Diskusi Diskusi Teologis Dimana Mereka Mempertanyakan Tentang Keabsahan Alkitab Itu Sendiri Langsung Dengan Materi Kita Seperti Ini Bahwa Mereka Mempertanyakan Keaslian Alkitab Itu Dan Mereka Berkata Alkitab Itu Sudah Berulang Kali Disalin Disalin Dan Ada Kesalahan Kesalahan Di Dalam Penulisannya Bahkan Mereka Langsung Menjudgment Bahwa Alkitab Yang Kalian Punya Itu Sudah Tidak Asli Lagi Itu Judgment Yang Mereka Katakan Dan Saya Jawab Betul Memang Alkitab Yang Kami Punya Sekarang Bukan Yang Asli Lagi Karena Ini Sudah Terjemahkan Dari Berbagai Bahasa Dan Saya Punya Bahasa Indonesia Itu Satu Yang Saya Katakan Kemudian Kalau Secara Teologisnya Ataupun Secara Prinsip Alkitab Bahwa Apa Yang Tertulis Dalam Alkitab Pada Dasarnya Penulisan Aslinya Tidak Akan Pernah Ada Kesalahan Kalaupun Ada Kesalahan Sekarang Ini Hanya Di Dalam Penerjemahan Jadi Saya Tidak Mengarahkan Kepada Pendulis Penulis Ataupun Kepada Orang Orang Yang Menyalin Pada Jaman Itu Sehingga Terlalu Ribet Untuk Dia Bisa Memah Jadi Saya Secara Sederhana Saja Secara Konsep Yang Dia Bisa Pahami Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Makasih Pak Arianto Jadi Yang Saya Tangkap Dari Pak Arianto Ada Keterbukan Juga Juga Kalau Ada Pertanyaan Kritis Dari Jemaat Bisa Ada Range Sikap Gitu Ya Kalaupun Persoalannya Tadi Bulidya Bilang Hamba Tuhannya Siap Atau Enggak Tapi Kalau Nggak Siap Pun Tunda Jawabannya Nanti Kita Coba Pelajari Dulu Terus Kita Ngobrol Lagi Jadi Cenderung Open Terhadap Diskusi Kritis Lalu Ada Kehati-hatian Kalau Misalnya Itu Dari Gereja Dan sebagainya Jangan Sampai Kita Terseret Istilah Psikologisnya Triangulation Terseret Konflik Yang Lain Terus Kita Nanti Masuk Kepusaran Konflik Yang Sebenarnya Tidak Perlu Terhadap Hamba Tuhan Yang Lain Lalu Bahkan Kalau Ada Diskusi Dari Agama Yang Lain Juga Bisa Tetap Ada Jawaban Sedalam Apa Nanti Masuk Kedalam Kompleksitasnya Tetap Bisa Ditak Takar Seberapa Yang Bisa Di Respons Jadi Sebenarnya Mungkin Range Sikapnya Bisa Banyak Mungkin Itu Kali Yang Ditawarkan Pak Rianto Bisa Banyak Pilihan Bukan Either Or Tapi Memang Tergantung Dari Situasinya Kita Bisa Pilihan Sikap Thank you Pak Rianto Nah Bu Seruni Udah Banyak Jawabannya Apakah Ada Yang Bisa Menolong Udah Menolong Pak Maksudnya Bayang Duga Karena Pak Rianto Duga Kasih Contoh Yang Mengenai Mungkin Awang Awang Itu Juga Gak Terlalu Tahu Tentang Inherence Kecuali Kalau Memang Benar Dicaritah Jadi Jawaban Amannya Begitu Ada Kejujurannya Di situ Tapi Mungkin Supaya Gak Berbeli Apa Namanya Diberitahukan Tentang Itu Maksudnya Mungkin Kesalahannya Itu Di Terjemahan Begitu Ada Kesalahan-kesalahan Di Kerjemahan Tapi Tidak Menyinggung Yang Tentang Penyalinan-penyalinan Yang Terdahulu Terdahulu Ya Jadi Memang Kompleksitas Permasalahan Yang Kita Diskusikan Memang Punya Gradasi Yang Tidak Sederhana Lalu Bagaimana Merespons Terhadap Pertanyaan Yang Datang Seringkali Pertanyaan Itu Muncul Dari Konteks Dan Kebutuhan Tertentu Mungkin Di awal Adalah Memahami Dulu Kebutuhan Dia Apa Sehingga Kita Tidak Memperumit Situasi Yang Mungkin Bukan Itu Pertanyaan Dia Dari Awal Misalnya Kalau Orang Dewasa Kalau Ada Anak Kecil Yang Tanya Pak Bayi Atau Ibu Bayi Itu Munculnya Dari Mana Terus Kita Langsung Pusing Terus Berusaha Menjelaskan Biologi Hubungan Seksual Dan Sebagainya Tapi Mungkin Yang dia Maksud Dan dia Pertanyakan Motivasinya Bukan Itu Dia Pusing Soal Seksualitas Atau Biologi Orang Dewasa Sehingga Mungkin Memang Perlu Ada Semacam Takaran Bagaimana Kita Menakar Saya Rasa Dari Respons Bapak Ibu Baik Yang Menyetujui Semacam Keterbukaan Yang Lebih Belak Belakan Ataupun Lebih Menahan Diri Sebenarnya Motivasinya Adalah Menolong Orang Yang Datang Dan Bertanya Jadi Itu Modal Awalnya Yang Baik Caranya Bagaimana Menolong Tergantung Situasi Kebutuhan Orangnya Sendiri Tapi Kalau Dari Awal Motivasi Kita Tidak Untuk Menolong Disitu Bisa Ada 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 Akses Apapun Cara Yang Kita Pilih Kalau Dari Awal Kita Bukan Pengen Nolong Tapi Pengen Ngejahatin Jadi Jadi Brabe Tapi Kalau Dari Awalnya Pengen Nolong Even Kalaupun Cara Kita Salah Tuhan Itu Bisa Bekerja Melampaui Cara Cara Kita Yang Terbatas Tapi Dari Awal Kita Pengen Menolong Cuman Memang Persoalannya Bisa Kompleks Sehingga Cara Kita Menolong Kalau Kita Ada Limitasi Juga Mungkin Tidak Pas Bisa Saja Melakukan Referring Terhadap Yang Lain Yang Mungkin Dianggap Lebih Tau Atau Lebih Skillful Tapi Range Response Bisa Banyak Jadi Kita Bukan Tanpa Pilihan Banyak Pilihan Untuk Range Response Yang Baik Nah Bapak Ibu Ada Juga Yang Baca Peter N Sedikit Saya Pengen Tunjukkan Bagian Kecil Karena Bukunya Sendiri Bapak Ibu Tetap Bisa Nikmati Ada Di G Class Versi Yang Full Juga Ada Tapi Peter N Ini Memang Scholars Yang Muncul Di Jaman Posmo Lulusan Harvard Masih Muda Dan Cenderung Berbeda Dari Misalnya Fantil Atau Francis Schaefer Yang hidup Di Jaman Modernitas Makanya Peter N Ngomongnya Narasi Seperti Pak Wilson Bilang Pake Kata Itu Skolor Seperti Peter N Lebih Nyaman Dengan Narasi Kalau Bapak Ibu Baca Bukunya Richard Pratt Dia Pernah Ngajar Di RTS Lulusan Harvard Bukunya Dia Yang Terkenal Beredar Banyak Dibaca Orang Adalah God Give Us Stories Dan Bukunya Peter N Ini Senada Chapter Yang saya Pilihkan Untuk Bapak Ibu Baca Adalah Tuhan Menyukai Cerita God Like Stories Dan Salah 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 Bagian Disini Mungkin Yang Terkait Juga Dengan Erman Di Halaman 80 Karena Erman Di Dalam Perdebatannya Dengan Craig Evans Menyajikan Misalnya Perbedaan Perbedaan Yang Tulisan Tulisan Di Injil Berbeda Terus Lantas Dalam Perdebatan Itu Erman Bila Yang Mana Yang Benar Kalau Ada Perbedaan Itu Salah Satu Perbedaan Yang Cukup Mencolok Yohannes Yang Dikutip Di Halaman 80 Jadi Buat Bapak Ibu Yang Mencermati Di Alkitab Ada Cerita Bahwa Yesus Mengamuk Dibait Allah Membolak Balik Meja Penukar Uang Lalu Mengambil Cambuk Dan Dengan Marah Bilang Bahwa Sarang Rumah Doa Telah Diubah Menjadi Sarang Penyamun Begitu Nah Masalahnya Adalah Di Kitab Yohannes Itu Ditulisnya Sangat Early Setelah Kisah Pernikahan Di Kana Sedangkan Di Injil Yang Lain Itu Terjadinya Di terakhir Kisah Kidupan Yesus Menjelang Penyalipannya Pertanyaan yang Simpel Adalah Jadi Yang Mana Yang Betul Yohannes Atau Matius Markus Lukas Itu Pertanyaan yang Paling Simpel Yang Suka Dilemparkan Erman Kalau Lagi Berdebat Dan Peter Enz Menyikapi Dengan Biasa Dia Bilang Bahwa Kita Tidak Bisa Dogmatik Terhadap Itu Kemungkinan Besar Matius Markus Lukas Lebih Mungkin Menuliskan Lebih Kronologis Dibandingkan Yohannes Karena Katanya Peter Enz Kalau Yesus Itu Dikit-dikit Ngamuk Dibait Allah Dan Di awal Kehidupannya Dia Hidupnya Tidak Bertahan Lama Karena Itu Kalau Di jaman Modern Sama Seperti Ke Kantor Polisi Terus Teriak Bom Atau Dia Bilang Seperti Ke Gedung Putih Terus Ngebakar Bendera Amerika Itu Nggak Bisa Lama Hidupnya Dengan Cepat Ditangkap Dan Mendapatkan Hukuman Yang Berat Sehingga Lebih Masuk Akal Kalau Kejadian Ini Terjadinya Di Akhir Memicu Kemarahan Sanhedrin Mahkamah Agama Karena Sekarang Dianggap Yesus Jadi Berbahaya Karena Ngamuk Dibait Allah Siapa Dia Dan Kalau Ngamuk Dibait Allah Itu Yang Rusak Bukan Cuma Keagamaan Tapi Bisnisnya Bait Allah Karena Meja Penukar Uang Dan Sebagainya Itu Yang Menjadi Mesin Uangnya Bait Allah Yang Terancam Oleh Yesus Dia Ngamuk Di sana Jadi Peter Enns Menyelesaikannya Seperti Itu Sehingga Klaimnya Peter Enns Adalah Memang Penulis-penulis Alkitab Menulis Kisahnya Tidak Dengan Standar Historian Modern Yang Mungkin Merasa Bahwa Bacaan Yang Literal Dan Kronologis Itu Yang Satu-satunya Yang Benar Penulis Alkitab Lebih Bebas Membentuk Ceritanya Untuk Satu Mesej Tertentu Begitu Itu Klaimnya Peter Enns Sehingga Buat Peter Enns Tidak Masalah Kalau Alkitab Itu Tidak Sesuai Dengan Standar-standar Yang kita Anggap Benar Di dalam Modernitas Kita Jadi Masalah Adalah Kalau Kita Tidak Menerima Alkitab Apa Adanya Seperti Itu Dan Berusaha Memahami Pesan Ilahi Yang Mengalir Di Situ Itu Usulannya Peter Enns Nah Ini Tentu Sangat Postmodern Dan Buat Orang-orang Yang Terbiasa Dengan Standar Modernitas Sebagai Satu-satunya Kebenaran Mungkin Akan Merasa Sangat Tidak Nyaman Dengan Analisis Peter Enns Yang Semacam Itu Tetapi Yang Pasti Penulis Alkitab Bukan Orang Modern Sehingga Mungkin Kalau Kita Mau Respek Terhadap Teks-teks Kuno Mungkin Usulan Peter Enns Ini Yang Memang Patut Juga Dipertimbangkan Nah Itu Yang Pengen Saya Tunjukkan Banyak Lagi Analisis Analisis Di Capter Yang Cukup Menarik Dan Mungkin Beberapa Lebih Kontroversial Dari Itu Kalau Bapak Ibu Baca Bible Scholars Yang Agak Lama Banyak Juga Yang Berusaha Menyelesaikan Kisah Yohanas Dengan Berpikir Bahwa Oh Berarti Yesus Ngamuknya Dua Kali Diba Allah Di Awal Pelayanannya Dan Di Akhir Karena Berusaha Memaksa Baca Itu Literal Tapi Apakah Solusi Itu Masuk Akal Peter Enz Bilang Ya Unlikely Yesus Bertahan Lama Kalau Dia Sekali Aja Ngamuk Ini Dua Kali Lagi Itu Berkali Kali Ke kantor Polisi Terus Teriak Bom Terus Berharap Bisa Bertahan Hidup Itu Peter Enz Dengan Analogi Kontemporernya Dia Nah Mungkin Itu Yang Saya Pengen Tunjukkan Perkara Bapak Ibu Setuju Atau Tidak Setuju Dengan Analisis Dia Terhadap Beberapa Bagian Dari Teks Perjanjian Baru Itu Boleh Boleh Saja Tapi Membaca Peter Enz Selalu Menarik Buat Saya Karena Menawarkan Ruang Ruang Taksir Yang Mungkin Tadinya Kita Tidak Jeli Melihatnya Tidak Sia Dia Dididik Di Harvard Ada Komentar Kayaknya Pak Wilson Yang suka Baca Peter Enz Jadi Yang Respon Ke Peter Enz Pak Wilson Dan Cukup Simpatik Kalau Saya Baca Texting Gimana Pak Wilson Peter Enz Oke Enggak Kalau Saya Setuju Karena Bagaimanapun Kita Membaca Alkitab Bahkan Ketika Kita Mengajarkannya Ke Sekolah Minggu Kita Mengajarkan Alkitab Itu Sebuah Cerita Ini Adalah Cerita Adalah Kisah Tentang Bagaimana Dia Menciptakan Kita Bagaimana Manusia Jatuh Kedalam Dosa Apa Yang Tuhan Kerjakan Buat Kita Lalu Kemudian Apa Yang Tuhan Kehendaki Setelah Itu Sebuah Cerita Dan Saya Pikir Peter Enz Menyambut Sekali Tantangan Dari Zaman Post Yang Sudah Curiga Dengan Kebenaran Yang Absolut Apakah Itu Betul-betul Ada Atau Apakah Itu Bisa Kita Dapatkan Kalau Misalnya Ada Begitu Karena Mereka Sangat Jeli Sekali Dengan Dunia Di Luar Teks Begitu Dengan Setiap Horizon Pemikin View Kita Bagaimana Kita Membacanya Dan Satu Hal Yang Memang Sangat Menarik Dari Peter Enz Yang Saya Mungkin Disini Letak Banyak Perdebatannya Reconstruksi Sejarah Untuk Masa Sekarang Nah Saya Pikir Itu Cukup Rumit Saya Tidak Berani Saya Punya Jawaban Yang Bagus Sekali Tapi Paling Enggak Saya Pikir Kalau Misalnya Kita Bisa Melihat Alkitab Sebagai Sebuah Cerita Maka Nanti Urus Yang Diperdebatkan Herman Yang Begitu Teknis Mungkin Itu Gak Terlalu Signifikan Jatuhnya Saya Pikir Ada Satu Keuntungannya Karena Di dalam Kritik Herman Seakan-akan Kita Baca Alkitab Itu Dan Akurasi 100% Akurat Jangan Sampai Ada Error Kalau Ada Error Gimana Melihat Adanya Sebuah Narasi Maka Sedikit Retakan Itu Saya Pikir Gak Menjadi Masalah Sedikit Ada Mungkin Plothole Atau Apa Dan Itu Akan Menjadi Sesuat Sebuah Kekuatan Yang Sangat Bisa Kita Pakai Dan Analoginya Saya Pikir Juga Sangat Tanya Waktu Saya Mencoba Memikirkan Menganalisis Tulisan Pits Saya Memikirkan Wah Di Dunia Dimana Kita Film Dunia Film Yang Semakin Berkembang Sastra Semakin Berkembang Kita Punya Banyak Tools Untuk Mengajarkan Dan Berargumen Tentang Alkitab Misalnya Seperti yang Tadi Pak Ihan Tunjukkan Ada Sebuah Perbedaan Diantara Yohanes Dengan Ketiga Jilang Lainnya Tentang Apa Kekerasan Yesus Kalau Kita Seperti itu Apa yang Yesus Lakukan Kalau Misalnya Kita Pakai Analogi Yohanes Langsung Menggambarkan Sesuatu Yang Besar Sekali Di Awal Sehingga Kita Langsung Tertarik Masuk Kedalam Untuk Menyelami Apa Sebetulnya Yang Terjadi Siapa Dia Dan Kalau Misalnya Kita Mengatakan Dengan Segala Rekonstruksi Mungkin Kalau Saya Tidak Salah Baca Sepertinya Dia Cukup Banyak Menolak Cerita Cerita Dari Matius Atau Lukas Tentang Kelahiran Tuhan Yesus Dia Menganggap Ada Beberapa Itu Merupakan Kreativitas Penulis Sendiri Yang Mengarang Ceritanya Itu Bisa Diperdepan Sebenarnya Pete Enz Tidak Menolak Hanya Dia Menolak Bacaan Yang Literal Dan Harfiah Tapi Bahwa Penulis Itu Menyajikan Ceritanya Seperti Itu Punya Mesegenya Pete Enz Tidak Menolak Dan Kita Harus Baca Mesegenya Itu Kenapa Ceritanya Dikonstruksi Seperti Itu Matthews Dan Lucas Ada Perbedaan Juga Kisah Kelahiran Itu Tapi Komentarnya Menarik Pak Wilson Bilang Seperti Kalau kita Nonton Film James Bond Awalnya Mulai Langsung James Bond Dikejar Terus Baru Flashback Jadi Kronologi Mungkin Di tangan Sutradara Film Bukan Sesuatu Yang Mutlak Seperti Kalau kita Bikin Film Dokumenter Masalahnya Kita Memaksakan Diri Bahwa Alkitab Harus Beroperasi Seperti Film Dokumenter Padahal Narasi Itu Punya Kebebasan Untuk Dibentuk Untuk Satu Mesej Tertentu Ini Interest Dan Itulah Yang Diklaim Oleh Peter Enz Perkara Seberapa Literal Itu Di Beberapa Bagian Yang Tadi Pak Wilson Bilang Misalnya Pitt Enz Mempertanyakan Apakah Misalnya Bintang Yang Di Bethlehem Benar Terjadi Seperti Itu Atau Pembantaian Bayi Karena Kalau Dilihat Catatan Sejarah Herodes Ada catatan Sejarahnya Apakah Ada Pembantaian Bayi Besar-besaran Itu Bisa Ada Perdebatan Tapi Bahwa Pembantaian Bayi Besar-besaran Mengingatkan Kepada Pembantaian Bayi Di zaman Firaun Dan Buat Orang Yahudi Itu Well Known Dan Membangkitkan Semacam Pemahaman Tertentu Tentang Pimpinan Tuhan Dan Matthews Menghadirkan Itu Dalam Tulisannya Itu Pete Enz Bilang Iya Hanya Seberapa Literal Kita Bacanya Itu Bisa Ada Perdebatan Tapi Pete Enz Bilang I Want To Keep Open Mind Dia Bilang Jadi Dia Enggak Menutup Pintu Untuk Mujizat Dan lain Sebagainya Tapi Dia Lebih Berpegang Kepada Penulis Alkitab Punya Maksud Tentu Dengan Narasi Ceritanya Tugas Kita Sebagai Penafsir Adalah Memahami Itu Nah Jadi Interesting Mudah-mudahan Diskusi Yang Luar Biasa Singkat Ini Gak Cukup Untuk Menggali Berbagai Detail Yang Menarik Dari Pete Enz Tapi Siapa Tahu Menggugah Bapak Ibu Untuk Membaca Lebih Dalam Saya Rasa Bukunya Ada Di Perpustakaan Di STT Juga Kalau Bapak Ibu Ingin Membaca Dengan Lebih Lengkap Dan Saya Sediakan Juga Di Gudang Buku Di G Klas Kalau Bapak Ibu Ingin Baca Lebih Jauh Nah Ini Sudah Injury Time Jadi Saya Rasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Buat Bapak Ibu Untuk Kerja Kerasnya Materi Untuk Minggu Depan Sudah Saya Sediakan Juga Di G Klas Dan Cocok Sekali Dengan Komentarnya Pak Rianto Tadi Kita Mulai Masuk Kedalam Persinggungan Dengan Agama Yang Lain Saya Pilih Materi Materi Dari Muslim Scholars Untuk Bapak Ibu Baca Satu Teks Dari Abdullah Said Dan Satu Teks Dari Jonathan Brown Tentang Sejarah Muhammad Dan Tentang Quran Semoga Nanti Ada Kenikmatan Tersendiri Buat Bapak Ibu Mempelajarin Ya